Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore saudara Anda menyaksikan Jawa Timur hari ini Edisi Rabu 2 Juni 2021 Bersama saya Firda Brilihanti Dan saya Brian Syah Dewandri Selama 60 menit ke depan Kami akan menyampaikan sejumlah informasi aktual dan menarik Seputar Jawa Timur yang telah dihimpun oleh tim redaksi kami Dan saudara inilah cuplikan berita Jawa Timur hari ini selengkapnya Hamatikus menyerang bibit tanaman padi seluas hampir 95 hektare Di wilayah kecamatan Kesamben, Jombang Pembelajaran tatap muka di kecamatan Arosbaya dibatalkan Seiring meningkatnya jumlah kasus penderita COVID-19 Melambungnya harga kedelai impor mengancam keberlangsungan perajin tahu tradisional di Kabupaten Tuban Dan saudara kita awali informasi yang pertama Seorang pengendara motor sport ditemukan tewas di Paritsawah Jalan Raya Pekukuhan Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto pagi tadi Korban melaju kencang berboncengan 3 orang Hingga tidak bisa mengendalikan kecepatan kendaraan saat berada di Jalan Menikung Kecelakaan tunggal ini terjadi di Jalan Raya Pekukuhan, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto Seorang pengendara motor sport 250cc tewas hingga masuk ke dalam Paritsawah Sedangkan dua lainnya mengalami luka-luka serius Korban tewas adalah Sumantri, 40 tahun Sedangkan korban luka adalah Wanjar Priyono dan Mujianto Ketiganya adalah warga desa Pekuwon, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto Korban tewas dengan luka parah di kepala Sedangkan dua lainnya mengalami patah kaki dan tangan Petugas PMI Kabupaten Mojokerto dibantu warga Langsung melakukan evakuasi korban dan luka ke rumah sakit Prof. Dr. Sukandar Mojokerto Hoyrul Anam, salah satu warga mengatakan Korban berboncengan tiga orang dari arah sumber tanggul Menuju persimpangan pekukuhan Diduga korban tidak bisa menguasai laju kendaraan di Jalan Menikung Dan langsung masuk ke dalam Paritsawah Kencangnya laju kendaraan membuat motor sport mengalami kerusakan cukup parah Kendaraan korban dibawa ke unit laka lantas Polres Mojokerto Petugas unit laka langsung melakukan pemeriksaan saksi mata di lokasi kejadian Diduga kuat ketiga korban berkendara dalam keadaan mabuk Pasalnya di sepeda motor korban ditemukan botol miras Diduga sopir mengantuk truk muatan pasir menabrak salah satu dealer servis sepeda motor Tepatnya di Jalan Raya Telanakan, Desa Panglegur, Kabupaten Pamekasan Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut Namun total kerugian material diperkirakan mencapai 50 juta rupiah Beginilah detik-detik truk bermuatan pasir dengan nomor polisi AE9458UN Saat menabrak salah satu dealer servis sepeda motor yang terekam CCTV Truk menabrak membatas jalan Lalu menyeruduk sebuah dealer motor di Pamekasan hingga mengalami kerusakan Diduga truk yang dikemudikan Fauzi 23 tahun ini Saat berjalan dari arah selatan ke utara kurang konsentrasi karena mengantuk Sehingga kehilangan kendali dan oleng ke kanan Kemudian menabrak diang lampu serta pot yang berada di tepi jalan Dan kemudian menabrak pintu dealer sepeda motor yang ada di sebelah timur Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut Namun total kerugian material ditaksir mencapai 50 juta rupiah Dini hari sekitar pukul 4 pagi adalah kalantas tunggal Yaitu yang melibatkan truk yang ini dari arah selatan ke utara Yang juga kecapaian atau mengantuk Yang sepertinya menabrak tiang atau kecil lampu Lalu juga melimpas kepada median jalan yang dapat bunga juga Setelah mengantam pot itu juga truk ini langsung melaju ke dealer Nanti menabrak sebuah dealer di sana Sementara pihak kepolisian masih melakukan penanganan lebih lanjut Atas kejadian laka tunggal tersebut Saat ini sopir dan barang bukti berupa sebuah mobil truk Diamankan di saat lantas Polres Pemekasan Guna menjalani proses hukum lebih lanjut Puluhan pemuda balap liar di kota Blitar Terjaring razia petugas kepolisian setempat dini hari tadi Selain melakukan penilangan dan pembinaan Petugas juga mengamankan kendaraan yang siap dijadikan ajang balap liar Yang sudah ditinggalkan oleh pemiliknya Puluhan pemuda ini terjaring razia balap liar di pusat kota Blitar Yang sering dijadikan ajang kebut-kebutan Mereka harus mendorong kendaraan kema Polres Blitar Kota Dengan pengawalan ketat oleh petugas Dalam razia ini petugas juga mendapati sejumlah kendaraan yang siap digunakan Untuk ajang balap liar yang sudah ditinggalkan oleh pemiliknya Petugas mengangkut puluhan motor tersebut Dengan truk kema Polres untuk diamankan dan didata surat-suratnya Tercatat sebanyak 30 orang yang rata-rata berusia remaja ini Juga dilakukan penilangan oleh petugas Seluruh kendaraan mereka tidak sesuai dengan standar Dari Satlantas Blitar Kota melaksanakan kegiatan operasi Kegiatan balap liar maupun tektakan yang ada di kota Blitar Saat ini bisa kita kumpulkan kita tindak di Polres Blitar Kota Sejumlah 30 kendaraan roda 2 yang tidak dilengkapi dengan kelengkapan-kelengkapan Atribut kendaraan maupun surat-surat yang kurang lengkap Supaya mempunyai efek jera, petugas memberikan sanksi berupa tilang Serta diberikan pembinaan oleh petugas di Mapol Res Blitar Kota Serangan hama tikus semakin menjadi-jadi Penyerang bibit tanaman padi seluas hampir 95 hektare Di wilayah kecamatan Kesambin Jombang Tak ingin gagal panen, saat musim tanam kali ini Para petani yang tergabung dalam gabungan kelompok tani atau gapoktan Menggelar gropyokan tikus secara massal dan menggunakan pengasapan dengan bahan belerang Puluhan petani dari desa Pojok Kulan kecamatan Kesambin Jombang ini Beramai-ramai terjut ke sawah untuk berburu tikus Sebab selama 15 hari terakhir, tanaman padi yang baru ditanam petani Hancur di acak-acak hama pengerah tersebut Perburuan dilakukan petani dengan memanfaatkan daya penciuman 4 ekor anjing pelacak tikus Setiap lubang yang terdeteksi ada tikusnya Langsung dibakar dengan alat gama atau alat pembuat asap belerang Sehingga tikus di dalam liang kepanasan dan mabuk Setiap tikus yang keluar dari lubang langsung diburu beramai-ramai Hingga tertangkap dan mati terkena gigitan anjing dan pukulan kayu yang dibawa petani Dalam waktu singkat ratusan ekor tikus berhasil dibasmi Menurut Kasrobi, salah seorang petani Di musim tanam kedua ini serangan hama tikus sangat masif Bahkan banyak bibit padi yang sudah ditanam terpaksa harus diganti karena rusak dimakan tikus Serangan tikus ini tidak hanya di musim gaduh saja Hampir setiap tahun baik tanaman padi maupun palawija yang ditanam petani Selalu diserang hama tikus Dari empat dusun yang ada yakni dusun pojok kulon, kampung turi, sambigelar, dan menjangan kuning Hanya dusun sambigelar yang rusak paling parah Kita melakukan produkkan dengan cara apa yang bisa dilakukan dengan petani Yaitu satu pakai gama dengan alat itu kawul atau sekam dengan belirang Kita masukkan ke lubang-lubang yang ada tikus di dalamnya itu Dan dibantu dengan anjing Kita serempak dengan melakukan petani Dan yang kedua yaitu dengan kita pakai umpanan Pakai racun Pakai racun umpan untuk mengatasi Pengembang beliakan tikus di rahan atau sawak petani Selalu desa basa bulan Rencananya pembasmian hama tikus ini akan berlangsung hingga usia padi 25 hari Atau masuk masa pemupukan padi tahap kedua Sebab saat padi muda mulai tumbuh menjadi langganan serangan hama tikus Saudara tetaplah bersama kami dan kini kita ikuti berita aktual hari ini Kita lanjutkan ke informasi dari Surabaya Dimana perguruan tinggi mempunyai peranan strategis Dalam membangun semangat kebersamaan untuk menghadapi tantangan di era pandemi Hal tersebut disampaikan oleh Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa Di sela-sela acara pelantikan dan serah terima jabatan Atau sertijab rektor dan wakil rektor Unitomo Pagi tadi di Surabaya Sebagai implementasi tridharma perguruan tinggi Universitas atau lembaga pendidikan tinggi Mempunyai peran sekaligus tanggung jawab Untuk ikut membangun bangsa dan negara Melalui berbagai aspek salah satunya pengabdian masyarakat Peran itu salah satunya bisa ditunjukkan dengan ikut terlibat aktif Dalam upaya menangani persoalan akibat pandemi Di tengah masyarakat yang masih terjadi saat ini Hal itu ditegaskan oleh Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa Saat menghadiri acara pelantikan Dan sertijab rektor dan wakil rektor Unitomo Gubernur menjelaskan bahwa perguruan tinggi Bisa mengambil peran sebagai inisiator Dalam membangun semangat gotong royong Dan kebersamaan yang sempat melemah belakangan ini Kofifah juga mengajak seluruh masyarakat Jawa Timur Untuk menjadikan hari lahir Pancasila Dan hari kebangkitan nasional sebagai momentum Untuk meningkatkan kembali rasa nasionalisme dan cinta tanah air Kemarin kita baru memperingati hari lahir Pancasila 11 hari lalu kita baru memperingati hari kebangkitan nasional Jadi gravitasi dari Universitas Dr. Sutomo Untuk menjadi bagian dari kebangkitan seluruh semangat kita Terutama saat pandemi COVID Kita harus sama-sama bergandengan tangan Kita harus membangun spirit bersama Insya Allah kita punya ketangguhan bangkit bersama Dari berbagai mungkin hal yang menjadikan kemarin Agak melemas, agak melemah Ayo bangkit bersama Dan saya rasa gravitasi dari Universitas Dr. Sutomo ini kuat sekali Apalagi di Surabaya Sudah Dr. Sutomo, sudah Surabaya Inisiator yang kemudian menjadi bagian dari kebangkitan kita bersama Sementara itu, dalam acara Sertijab kali ini juga hadir Menko Polhukam Republik Indonesia, Mahfud MD Yang juga merupakan kakak dari Dr. Siti Marwiyah Yang hari ini dilantik sebagai Rektor Unitomo Masa Bakti 2021-2025 Dari Surabaya, Ari Wibowo melaporkan Perguruan Tinggi Politeknik Negeri Jember, PoliJ Telah siap melaksanakan model perkuliahan tatap muka atau luring Dengan suasana baru sesuai protokol kesehatan COVID-19 Perkuliahan secara luring baru akan dilakukan setelah mendapatkan rekomendasi Dari Satgas COVID-19 setempat Berbagai persiapan dilakukan Perguruan Tinggi Politeknik Negeri Jember Untuk menyambut perkuliahan tatap muka di masa pandemi COVID-19 saat ini Di antaranya menyediakan sarana dan prasarana penunjang protokol kesehatan COVID-19 Sarana dan prasarana seperti tempat cuci tangan, alat pengukur suhu tubuh, dan petugas keamanan Disiapkan di beberapa titik lokasi untuk mendeteksi dini sebaran COVID-19 Selain telah menyiapkan sarana dan prasarana penunjang protokol kesehatan Dosen dan tenaga teknisi di kampus PoliJ juga telah melaksanakan vaksinasi Tercatat sebanyak 691 dosen dan pegawai telah menjalani vaksinasi COVID-19 Terkait kesiapan perkuliahan tatap muka ini, pihak kampus PoliJ terus berkoordinasi dan berkomunikasi Dengan Satgas COVID-19 Pemkap Jember untuk mendapatkan rekomendasi perkuliahan tatap muka Dari total mahasiswa yang ada di Politeknik Jember hanya kita persiapkan 10% Sehingga lebih kurang sekitar 570, itu pun akan terbagi menjadi 57 laboratorium Sehingga kemudian satu laboratorium hanya ada 10 aktivitas luring praktik Dimana kapasitanya adalah sebenarnya 30 mahasiswa Saya kira ini menurut pemahaman kami cukup beri persentangan Sementara itu berdasarkan Satgas COVID-19 Pemkap Jember pertanggal 1 Juni Kasus terkonfirmasi positif sebanyak 7.019 kasus Pasien sembuh 6.528 orang atau 93% Sedangkan kasus meninggal dunia 479 kasus Dari Kabupaten Jember, Sunarto melaporkan Meski Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan telah membuka pembelajaran tatap muka Mulai tingkat TK, SD, dan SMP Namun khusus di Kecamatan Arusbaya dibatalkan dikarenakan meningkatnya jumlah kasus penderita COVID-19 di Kecamatan tersebut Berdasarkan rekomendasi dari Satgas COVID-19 di Kecamatan Arusbaya Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan akhirnya tidak membuka pembelajaran tatap muka PTM hingga tahun ajaran baru Hal itu disebabkan meningkatnya jumlah kasus penderita COVID-19 di Kecamatan Arusbaya Dari data yang terhimpun ada 30 lebih yang terjangkit COVID-19 Bahkan 3 diantaranya dinyatakan meninggal dunia Meski tidak dibuka PTM, untuk proses belajar mengajar di lingkungan pendidikan Kecamatan Arusbaya tetap dilaksanakan secara daring Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan, Bambang Budi Mustika menjelaskan Selain tidak diberlakukan PTM, Dinas Pendidikan juga mengisolasi para guru pendidik di Kecamatan Arusbaya hingga 14 hari ke depan Ternyata di Kecamatan Arusbaya ada penjakan tertentu COVID-19 Ada setelah 20 lebih dan yang paling memperhatikan ada 3 yang terakhir Dan karenanya melalui 11 Kecamatan kemarin sudah melakukan dapat evaluasi Untuk menunda pelaksanaan pembelajaran khusus di Kecamatan Arusbaya Nanti kita evaluasi dalam waktu 14 hari ke depan Jika di Arusbaya sudah makin menandai Sementara itu untuk jumlah lembaga pendidikan sekecamatan Arusbaya Terdiri dari 32 SD negeri, 9 SD swasta, 3 SMP negeri, dan 1 SMP swasta Ya dan saudara untuk mengetahui tentang bagaimana kesiapan pembelajaran tetap muka yang ada di Jawa Timur Khususnya di Kecamatan Arusbaya, kami akan segera terhubung bersama dengan Dewan Pendidikan Surabaya Bapak Yuli Purnowo melalui sambungan virtual Kita sampai terlebih dahulu, selamat sore Pak Yuli Halo, selamat sore Pak Yuli Selamat sore, selamat walaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Baik, Pak Yuli terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami sebelumnya Dan bicara tentang menyongsong menuju pembelajaran tetap muka di bulan Juli Beberapa daerah sudah menerapkan kesiapannya Namun juga ada beberapa yang dibatalkan karena meningkatnya angka COVID-19 Nah, dari Pak Yuli sendiri mewakili Dewan Pendidikan Surabaya Bagaimana tanggapan dan juga mungkin kesiapan yang harus dilakukan menyongsong ke tetap muka bulan Juli ini, Pak Oke, terima kasih Begini, Mas Di era pandemik ini memang semua itu sebatar terkuda Kemudian masalah turing, kemudian daring ini Banyak sekali masyarakat itu yang menginginkan salah satunya Yang menginginkan untuk segera adanya pembelajaran Nah, untuk persiapan di kota Surabaya sendiri Saat ini sudah ada persiapan-persiapan matang Ya, itu disamping ada simburi Kemudian apa keseratan yang harus dikabung Termatuk standar operasional Dan protokol Memang ini adalah Di rundown daripada Surat keputusan empat menteri Jadi yang akan kita laksanakan pada semester genap Ya, di tahun pembelajaran 2020 sampai 2021 Tapi, jauh sebelumnya PSMA juga sudah mengadakan Dan saya pakai pada waktu itu Ya, untuk infrastruktur Seperti hand sanitizer Kemudian untuk tempat cuci tangan Kemudian dan sebagainya Yang mengacu pada protokol kesehatan Kita sudah seti semua Sudah prepare semua Dan itu sudah siap Ya, cuman permasalahannya disini Untuk mengawasi Atau mengawal Peserta didik ini Yang tadinya tidak ketemu Ini yang sangat-sangat agak-agak Diberhatikan banget Agak sulit Karena kenapa? Satu Kita kalau sudah lama gak bertemu Ketemu dengan teman-temannya Ini pasti Ya, apa ya Euforianya, kesenangannya keluar, Pak Ya Ipa TV dan itu Nah, ini harus Harus super-super ketat, Mas Jadi, disamping Menjalankan 5M Juga protokol kesehatan Apapun ini harus Ada Satgas Yang bertugas pada hari itu Ya Artinya, Pak Satgas yang disana itu Di antaranya Bapak Ibu Guru Kemudian melibatkan OSIS Yang bertugas pada waktu itu Yang sudah mendapatkan Materi-materi-materi Untuk cara bagaimana Pengawalan Peserta didik ini Untuk mengikuti Pembelajaran tatap muka Atau luring Baik Ya Kemudian prosedur berikutnya Juga tidak kalah penting Yang sudah dilakukan Di kota Surabaya Yaitu mulai Dari pintu gerbang Ya Pintu gerbang masuk Ke halaman sekolah Itu sudah ada pengawasan Ya Kalau dengan Pirso, Mas Atau Mbak Weda Tau nggak Kalau lagi Orang punya hadiatan nikah Ya kan Ada pager ayu Pager gandang Betul Iya Jadi Petugas-petugas ini Itu hanya menghalau Supaya Menghimbau Untuk cuci tangan Kemudian Apa namanya Jaket Kemudian helm Dilepas Itu pengawalan Itu sampai Ketempat Pembelajaran Atau di dalam kelas Ya Nah Disamping Sebelum masuk Sudah ada Termogan Untuk mengkursi Suhu panasnya Kemudian bagaimana Dan selanjutnya Sampai Di pembelajaran Itu hanya Dua jam pembelajaran Atau Tepatnya itu Sembilan puluh menit Dalam sehari Kenapa? Dalam sehari itu Iya Dalam sehari Nah Dan itu pun Kuotanya Yang perombol Yang tadinya Tiga puluh dua Itu pun Juga Dibatasi Ya Antara Dua puluh lima Sampai Lima puluh persen Dan itu pun Tidak pul semua Hadir Ya Gitu Tidak pul semua Hadir Kenapa? Satu Ada Orang tua Yang tidak Mengizinkan Untuk anaknya Mengikuti Pembelajaran Tatak muka Itu adalah Hak mutras Daripada orang tua Dan itu adalah Apa namanya Tidak bisa diganggu-gugat Kalau memang orang tuanya itu Tidak mengenagi Tidak masalah Nah Tapi Anak-anak ini Kan harusnya Sama-sama Mendapatkan pendidikan Yang sama Antara Dengan yang Daring Sehingga Metodologi Pembelajaran Yang ada Di sekolah itu Ada Sistemnya Yaitu Hybrid Atau Blended Learning Nah Jadi pembelajaran Antara Kompilasi Antara Tata muka Dengan pembelajaran Melalui Daring Ya Artinya Sudah melalui Access point Kemudian Perangkapan-perangkapan Lanjutnya Kemudian Juga tidak kalah Pentingnya Kalau sudah keluar Maksudnya Jam-jam Jam-jam untuk Penggantian Mata pelajaran Itu Itu juga Tidak bisa Serta-merta Terus Begitu dinyatakan Bel berbunyi Itu pulang semua Barang-barang Bisa Jadi Harus ada Mekanismenya Yaitu Menggunakan Penggeras suara Untuk kelas ini Keluar dulu Kemudian Kelas berikutnya Keluar dulu Tidak bisa Bareng-bareng Begitu Kelas ini keluar Sudah ada Penjemputnya Orang tuanya Ataupun Dari pihak Manapun Setelah selesai Baru kelas berikutnya Kedangkan Guru-guru Yang mengajak Di kelas itu Tidak boleh Meninggalkan Sebelum Siswa yang ada Di ruangan itu Sampai habis Sampai keluar semua Dan itu Sampai Di lantai berapa Dan seterusnya Dan seterusnya Kemudian Setelah pengosongan itu Baru diadakan Penyemprotan Disinventar Sterilisasi begitu ya Pak Iya Itu harus ada Waktu tenggangnya juga Nunggu kurang lebih Sekitar 15 sampai 20 menit Nah Setelah itu Masuknya juga demikian Tidak bisa Perudukan gitu Mas Kak Lihat bola Tidak bisa Karena sudah Sudah ini mekanisme Yang harus kita Kita Apa namanya Kita berlakukan Karena kita Mengutamakan Keselamatan dulu Keselamatan dulu Untuk siswa ini Yang mudah-mudahan Tidak terjadi Masalah apa-apa Kalau terjadi Masalah apa-apa Wah kita Yang sangat Apa namanya Sangat menjadi Tumpuan Ataupun Jadi sasaran Daripada Orang tua Walaupun Sudah ada Pernyataan Bahwa tidak Keberatan Siswanya Ataupun putranya Untuk mengikuti Pembelajaran Masak Dan ini Harus kita Selamatkan Mungkin Itu yang Bisa Sampaikan Untuk Awal-awal Oke Baik Artinya Sudah banyak Persiapan Menuju Pembelajaran Tetap Muka Pada Bulan Juli Nanti Sedetail Itu Kemudian Ini tadi Yang ingin Kami Konfirmasi Juga Apabila Satgas COVID-19 Yang Ditentukan Di sekolah Ada dari Guru Dan juga OSIS OSIS ini Biasanya Ada di tingkat SMP Dan SMA Kemudian Bagaimana Pak Untuk yang Serata di bawahnya Seperti TK Dan SD Nah Untuk yang TK Di SD Kalau saya lihat Kalau saya lihat Dari keputusan Pak Menteri Itu kan masih Belum bisa dilakukan Untuk tingkat A Karena kenapa Di sini masih ada Pendampingan Orang tua Ya kan Nah Ini masih-masih Diperlakukan Ada ring Ya kan Masih diperlakukan Jarak jauh Artinya Tapi Kalau yang SD Itu kemungkinan Yang masih Sudah diperlakukan Itu adalah Kelas 4 5 Dan 6 Yang ketiga Masih berlum Itu yang Yang saya pantau Dan Mekanismenya Insya Allah Sama Insya Allah Sama Dan ini Harus betul-betul Berhati-hati Satu karena Bukan hanya Mentransfer ilmunya Tapi yang diutamakan Adalah keselamatannya Oke Itu Baik Pak Yuli Dengan adanya Beberapa Pola-pola Protokol kesehatan itu Pastinya Untuk pendidikan Yang secara Konvensional Seperti pendidikan Pelajaran Matematika Ataupun Bahasa Indonesia Yang di kelas Bisa terlaksana Dengan baik Tapi kalau Pendidikan yang Seperti di luar Olahraga Maupun juga Ekstra pramuka Apakah hal ini Masih bisa diprioritaskan Pak Atau mungkin Kita harus lebih Memprioritaskan Yang sementara Yang di kelas dulu Kalau menurut Pak Yuli Bagaimana Kalau menurut saya Ini pendapat saya Yang saya sudah melihat sendiri Di lapangan Itu mending yang Pendidikan seperti Observasi Kemudian untuk Apa nama penelitian itu Untuk sementara Dianukandulkan Ini kan Walaupun Menjaga jarak Iya Betul Waktunya Jadi lebih kita Utamakan yang Akademisi aja Ilmunya dulu Setelah itu Baru Apalagi seperti Olahraga Olahraga ini Saya kira Apa ya Masih Kurang Masih kurang Kita tunggulah Kalau memang Sudah betul-betul Netra Ataupun sudah Betul-betul normal Dan suasana pun Sudah zona-zona hidup Itu mungkin bisa Tapi juga tidak bisa Dilakukan semudah Membalik tangan Ini semua Untuk keselamatan Iya Berarti secara bertahap Begitu ya Pak Kita nanti akan Coba tingkat-tingkatkan Begitu Betul sekali Betul Nah Pak ini sekarang Sudah tanggal 2 Juni Pak Yuli Bagaimana update terkini Mengenai vaksinasi Kepada tenaga pendidik Untuk Menyiapkan juga Kepada mereka Yang akan melakukan Pembelajaran tetap muka nanti Ya Jadi terkait dengan Vaksinasi Alhamdulillah Pemerintah ini sangat Betul-betul Apa namanya Memperhatikan banget ya Sesuai komitmen Jadi sudah ada yang Divaksin 1 kali Juga ada yang Divaksin 2 kali Saya tidak berbicara Masalah vaksinnya ya Tapi ini juga Untuk istilahnya itu Ada percaya diri Paling tidak Itu satu Ya kan Itu dulu Kemudian Juga tidak Apa namanya Meninggalkan Perilaku hidup bersih Dan sehat Karena Semua orang itu Juga kuatir juga Guru pun juga kuatir Ya kan Mungkin di situasi Kalau rasa worrynya Kalau dibandingkan Dengan Bapak Ibu guru Sedikit perbandingannya Mungkin Si siswa ini Cuma 30-40 persen Mungkin loh ya Ini analisa ya Tapi kalau Bapak Ibu guru Itu mungkin Biasa sampai 60-70 persen Nah Tapi tidak mengurangi Sebagai guru Yang bertanggung jawab Untuk mencerdaskan Anak bangsa Atau siswanya ini Betul-betul Harus bisa Menyampaikan Pembelajaran Pembelajaran yang sesuai Dan kalau bisa Di era pandemik ini Itu Bapak Ibu guru Itu bisa menyampaikan Pembelajaran yang kreatif Dan inovasi Sehingga Inovasi ini pun Nanti yang daring Jadi suka Karena kenapa Pembelajaran tidak monoton Tidak seperti Waktu konvensen Hanya mendengarkan Bapak Ibu guru Yang di depan Tapi ini lebih Lebih Apa ya Lebih Lebih inovatif Juga lebih kreatif Itu saya kira Lebih bagus Dan ini lebih mengena Sehingga Anak itu bisa merasakan Merdeka di era pandemik Dengan menikmati Transfer ilmu Yang dari sekolah Oke Baik setuju Pak Yuli Di tengah nanti Adanya pembelajaran Tetap muka Dewan pendidikan Surabaya Akan mengambil peranan Yang seperti apa Pak? Tetap Sebagai fungsi Dan kontrolnya Untuk mengawasi Bersama Beberapa lideng sektor Terkait Di antaranya Dinas kesehatan Karena kenapa Untuk pelaksanaan ini Itu yang paling utama Menentukan proses Assessmentnya Adalah Dinas kesehatan Ya Di samping Ada tiga pilar Ada satgat Itu tetap Yang menentukan Sebelum kita Melaksana Pembelajaran ini Harus ada Fungsi kontrol Daripada jajaran terkait Atau instansi terkait Dan kita akan Bekerja sama Mengawal Mengawasi Dan terjun lapangan Baik Artinya pengawasan Dan juga pengawalan ini Dilakukan oleh Dewan Pendidikan Surabaya Kemudian selain Dinas kesehatan Pihak-pihak mana lagi Pak Yang akan diajak kerjasama Untuk pembelajaran Tetap muka ini nanti Semua Kan ada tiga pilar Ya kan Nah dari South Pole Juga ada Tiga pilarnya Kemudian dari Kepolisian Kemudian dari TNI Kan ada Tiga pilarnya Mulai di tingkat Kelurahan Kecamatan Sampai tingkat Kota Dan ini selalu Berbarengan Untuk mengawasi Kegiatan itu Dan ini jumlahnya Juga tidak Sedikit banyak Jadi nanti Dipencar Nah tapi Semua sudah Mendapatkan bekal Bahwa ini Pelaksanaannya Demikian Demikian Apakah sudah Semua sudah stay Tentang Hand sanitizer-nya Kemudian persiapan Dengan apa namanya Maskernya Bagaimana cara Menggunakan masker Dan bagaimana Cara berkomunikasinya Anak-anak Itu mestinya harus Ada pengawasan Dan itu nanti Insya Allah Dewan pendidikan Yang sebelah ini Nanti akan turun ke lapangan Baik Pak Yuli Terima kasih banyak Untuk waktunya Sangat bermanfaat sekali Berpinjaran dengan ini Dan mudah-mudahan Juga tadi Pelaksanaan pembelajaran Tentang muka Dapat berlanjut Dan juga Dilaksanakan dengan baik Dan mudah-mudahan Monitoring dari Dewan Pendidikan Surabaya Memberikan sebuah Dorongan yang luar biasa Terima kasih banyak Pak Yuli Selamat kembali Melaksanakan aktivitas Pak Baik Selamat sore Dan saudara Masih banyak informasi Yang kami sajikan untuk Anda Tapi sebelumnya kita ikuti Pariwara berikut ini Tentanglah bersama kami Hindari kehamilan Tak direncanakan Ayo berkabe Lakukan kabe mandiri Atau ke klinik Dengan protokol kesehatan Hidup berencana itu keren Tetap aman Tetap sehat Kepada seluruh masyarakat Yang sudah ditentukan oleh pemerintah Sebagai sasaran vaksinasi COVID-19 Kami mehimbau untuk patuh Taat melakukan vaksinasi Sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh pemerintah Karena vaksin untuk coronavirus ini Adalah vaksin yang aman Bermanfaat Dan sudah ditetapkan oleh MUI Sebagai vaksin yang halal Dalam upaya untuk mencegah Mengendalikan penyebaran COVID-19 Jalan yang sudah ditempuh oleh pemerintah Dengan pengendalian Terhadap penyebaran coronavirus ini Yaitu dengan menegakkan protokol kesehatan Dan vaksinasi adalah cara yang terbaik Dan cara yang tertepat Untuk menjaga diri Menjaga keluarga Dan menjaga negara kita Dari pandemi COVID-19 Hindari kehamilan tak direncanakan Ayo berkabe Lakukan kabe mandiri Atau ke klinik dengan protokol kesehatan Hidup berencana itu keren Tetap aman, tetap sehat Khawatir berkabe Tunda kehamilan dan raih cita-cita Dengan andalan FE Andalan laktasi untuk ibu menyusui Berkabe itu mudah Andalan pilihan perempuan Indonesia Terima kasih Anda masih bersama kami Dan kita lanjutkan informasi berikutnya Saudara melambungnya harga kedelai impor Mengancam keberlangsungan pengrajin tahu tradisional Di Kabupaten Tuban Untuk menutup besarnya biaya produksi mereka Terpaksa menaikkan harga tahu Hingga seribu rupiah per papan Harga kedelai impor di Kabupaten Tuban Terpantau menembus 10.800 rupiah per kilogram Bahan baku utama pembuatan tahu ini Mengalami kenaikan drastis Sejak sepekan terakhir Padahal Normalnya kedelai impor Hanya dijual antara 9.000 rupiah Sampai 9.500 rupiah per kilogram Kondisi ini mengancam keberlangsungan Perajin tahu tradisional di Kabupaten Tuban Bahalnya harga kedelai impor Membuat biaya produksi tinggi Kondisi tersebut salah satunya dirasakan Produsen tahu tradisional Ude Barokah Di Kelurahan Panjuran Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban Menurut Rudianto Pemilik produsen tahu Ude Barokah Untuk menyiasati kenaikan harga kedelai impor Perajin tahu tradisional terpaksa Menaikan harga tahu Antara 1.000 hingga 2.000 rupiah per papan Ya tetap kita 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 Untuk Mencari tadi ya Kita Mengambil Keuntungan sedikit Dini sedikit Apa ada kenaikan harga mas Perkodaknya ini Ada kenaikan Tapi ya tidak Menuntui pak Dengan harga Pemani Sementara itu Kenaikan harga tahu dirasakan berat Bagi pelanggan yang mayoritas Merupakan pedagang olah tahu Salah satunya Imam Bukhori Pedagang tahu isi Jika biasanya Satu papan tahu Hanya dihargai 25.000 rupiah Maka Kini naik menjadi 27.000 rupiah Harganya ada kenaikan Mulai Harga kebelai naik Biasanya 25.000 per papan Ini sekarang 27.000 Per papan Meski demikian Produksi dan penjualan tahu Tetap stabil Setiap hari Perajin tahu tradisional Memproduksi Sedikitnya Dua kuintal kedelai Menjadi tahu Sementara itu Saudara meningkatnya Jumlah kasus positif Covid-19 Beberapa hari terakhir Membuat pemerintah Kabupaten Probolinggo Meluncurkan sebuah Aplikasi yang berfungsi Untuk mengontrol Tindak lanjut penanganan Covid-19 Aplikasi yang diberi nama Sistem Informasi Tracing Dan Testing tersebut Disingkat menjadi Si Ting Ting Berdasarkan data Berdasarkan data Saat gas Covid-19 Kabupaten Probolinggo Menyebutkan Saat ini sudah ada 3.210 orang Yang terkonfirmasi Positif Covid-19 Dari jumlah tersebut 3.014 sembuh Dan 193 orang Meninggal dunia Ada banyak faktor Yang membuat jumlah Kasus positif Covid-19 Di Kabupaten Probolinggo Mengalami peningkatan Faktor utama adalah Mulai menurunnya Kesadaran masyarakat Terhadap penerapan Protokol kesehatan Pemerintah Kabupaten Probolinggo Bersama saat gas Covid-19 Menekankan Bahwa setiap Kasus Covid-19 Yang terjadi Di pelosok daerah Harus ditangani Secara maksimal Mulai dari Testing terhadap Pasien yang terpapar Covid-19 Hingga Tracing terhadap Orang-orang di sekitarnya Pemerintah Kabupaten Probolinggo Akhirnya meluncurkan Sebuah aplikasi Yang berfungsi Mencatat setiap Penanganan Dan tindak lanjut Yang dilakukan Satgas terhadap Pasien Covid-19 Hasil dari aplikasi ini Diharapkan Bisa menjadi Pijakan Bagi para Pemangku kebijakan Untuk membuat Keputusan Dalam hal Penanganan Covid-19 Menariknya Aplikasi berbatas Digital ini Belum pernah ada Di Indonesia Dan pertama kali Di Kabupaten Probolinggo Yang mana harapannya Yang mana harapannya Nanti semoga Mampu berjalan dengan Baik Dan Impactnya Betul-betul Kita rasakan Bersama Sebagai Stakeholders Atau Yang bertanggung jawab Dalam Penanganan Covid-19 Di Kabupaten Probolinggo Dan tentu Harapannya Manakala ini Berjalan dengan baik Sesuai dengan Apa yang kita Harapkan bersama Semoga Dari Kabupaten Probolinggo Ini Bisa Menginspirasi Daerah-daerah lain Maupun Juga Level Regional Dan juga Nasional Sejauh ini Aplikasi Sistem Informasi Tracing Dan Testing Atau Siting-Ting ini Masih menjangkau Level paling rendah Yakni Tingkat Kecamatan Selanjutnya Aplikasi ini Terus dikembangkan Hingga Menjangkau Tingkat Desa Atau Kelurahan Hingga RT dan RW Sebanyak 42.000 Keluarga Menerima Manfaat Di Kabupaten Pacitan Setiap bulan Warga tersebut Menerima Bantuan Pangan Non-Tunai Dari Pemerintah Pusat Senilai 200.000 Rupiah Penyaluran Di salah satu Ewarung Di Jalan Buana Keling Pacitan Melayani Keluarga Penerima Manfaat Sebanyak 380 Keluarga Yang berasal Dari 4 Desa Sekitar Ewarung Masing-masing Desa Kayen Kecamatan Sirnoboyo Dan Sukoharjo Kecamatan Pacitan Kota Warga Tampak Antusias Antri Untuk Menerima Giliran Dengan Tetap Mentaati Protokol Kesehatan Dengan Memakai Masker Penyaluran Bantuan Pangan Non-Tunai Senilai 200.000 Rupiah Perkeluarga Penerima Manfaat Perbulan Ini Diwujudkan Sembako Antara Lain Beras Telur Ikan Asin Buah Dan Kenta Para Keluarga Penerima Manfaat Ini Umumnya Berasal Dari Keluarga Kurang Mampu Yang Masuk Data Kementerian Sosial Untuk Mendukung Kebutuhan Pangan Sehari-hari Bantuan Pangan Non-Tunai Ini Tidak Diwujudkan Uang Tunai Namun Diberikan Dalam Bentuk Sembako Sedangkan Layanan Penyaluran Melalui E-Warung Adalah Bentuk Pendekatan Pelayanan Kepada Keluarga Penerima Manfaat Dari Sisi Manfaat Karena Memang Kasarannya Kepada Keluarga Penerima Manfaat Keluarga Yang Tidak Beruntung Keluarga Yang Mampu Maka Sembako Itu Dalam Raga Untuk Mendukung Pangannya Setiap Bulan Bagi Keluarga Penerima Manfaat Hingga Saat Ini Jumlah Ril Keluarga Kurang Mampu Atau Terkolong Miskin Di Kabupaten Pacitan Seluruhnya Berjumlah 60.000 Keluarga Sisa Dari Keluarga Yang Belum Masuk Data Penerima Bantuan Pangan Non Tunai Akan Dimasukkan Dalam Data Penerima Bantuan Green Dulu Mapan Yang Sumber Dananya Berasal Dari APBD Kabupaten Pacitan Saudara Memperingati Hari Lahir Pancasila Yang Jatuh Setiap Tanggal 1 Juni Ratusan Warga Yang Tergabung Dalam Organisasi Masyarakat Malang Bersatu Memperingatinya Dengan Aksi Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya Masa Dari Ormas Malang Bersatu Juga Berikrar Menjaga Persatuan Bangsa Di Bawah Naungan Ideologi Pancasila Ratusan Masa Dari Organisasi Masyarakat Atau Ormas Malang Bersatu Selasa Berkumpul Di Jalan Tugu Kota Malang Untuk Memperingati Hari Lahir Pancasila Sambil Membawa Bendera Merah Putih Masa Dari 34 Organisasi Yang Tergabung Dalam Ormas Malang Bersatu Secara Bergantian Melakukan Orasi Dalam Orasinya Masa Berkomitmen Menolak Aksi Intoleran Yang Mengancam Keutuhan NKRI Masa Juga Berikrar Tetap Menjaga Kesatuan Dan Persatuan Bangsa Di Bawah Naungan Ideologi Pancasila Sementara Selain Melakukan Orasi Masa Juga Mengelilingi Taman Tugu Kota Malang Kemudian Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya Pembacaan Teks Pancasila Dan Menyanyikan Lagu Nasional Garuda Pancasila Agus Sunar Dewa Berata Ketua Panitia Peringatan Hari Lahir Pancasila Mengatakan Bahwa Aksi Tersebut Dilakukan Untuk Mengingatkan Masyarakat Agar Dalam Berbuat Dan Bertindak Harus Sesuai Ideologi Pancasila Ini adalah Hari Yang Istimewa Buat Masyarakat Di Indonesia Karena Hari Lahirnya Pancasila Jadi kami Mengingin Tindakan Kita Dilaku Kita Selama Ini Menjerminkan Pancasila Dan Tentunya Sekarang Situasi Ini Jelas Jelas Kami Punya Sikap Bahwa Kita Anti Radikalisme Anti Intoleran Jadi Sekarang Kedamai Jadi Ekonomi Untuk Kembali Dan Kutasi Covid-19 Dengan Peringatan Hari Lahir Pancasila Semua Masyarakat Harus Bersatu Dalam Melawan Segala Bentuk Aksi Intoleran Di Tanah Air Yang Merusak Persatuan Dan Keutuhan Bangsa Saudara TNI Polri Dan Pemerintah Daerah Jawa Timur Secara Masif Terus Membangun Solidaritas Untuk Menanggulangi Covid-19 Di Jawa Timur Hal tersebut Dilakukan Melalui Rapat Koordinasi Penanganan Kepulangan Pekerja Migran Indonesia Atau PMI Dan WNI Serta Kedatangan WNA Di Jawa Timur Dipimpin langsung Pangdam 5 Brawijaya Majen TNI Suharyanto Rakor Penanganan Kepulangan PMI Dan WNI Serta Kedatangan WNA Yang berlangsung Di ruang Bina Yuda Makodam 5 Brawijaya Diadiri pula oleh Gubernur Jawa Timur Kofi Faindar Parawansa, Sekdaprof, dan sejumlah kepala dinas terkait. Dalam paparannya, Pangdam 5 Brawijaya menyampaikan arahan Panglima TNI untuk terus mewaspadai pertumbuhan angka positif COVID-19 dengan melakukan pengetatan pengawasan di perbatasan dan titik-titik masuk dari luar negeri. Data yang ada saat ini menunjukkan mobilitas orang yang masuk dari luar negeri hingga saat ini sebanyak 12.203 orang. Yang terdiri dari 11.900 orang adalah WNI dan 214 adalah WNA. Sementara dari pengunjung WNI, 10.000 lebih diantaranya merupakan warga Jawa Timur dan 1.600 lebih warga luar Jawa Timur. Dari jumlah tersebut, 146 terkonfirmasi positif COVID-19 dan saat ini dirawat di berbagai rumah sakit di Jawa Timur. Sementara jumlah WNI, PMI, dan WNA yang masih berada di karantina sampai dengan hari ini sebanyak 594 orang. Walaupun secara nasional Jawa Timur belum masuk dalam tujuh provinsi yang mengalami kenaikan kasus COVID-19 yang tinggi, namun Panglima tetap meminta semua jajaran untuk tetap waspada dan mengantisipasi terjadinya lonjakan angka COVID-19. Dalam rakor ini, sejumlah kepala dinas terkait juga menyampaikan laporannya dalam hal penanganan kepulangan pekerja migran Indonesia, PMI, WNI, dan WNA, termasuk evaluasi dalam hal penanganannya. Saudara Kepala TVRI Stasiun Jawa Timur bersama dengan jajaran pimpinan manajemen LPP TVRI Jawa Timur disambut baik oleh Ketua DPRD Kota Surabaya saat melakukan audiensi ke kantor DPRD Kota Surabaya siang tadi. Agenda tersebut bertujuan untuk memperkuat sinergi antar kedua lembaga. Bertempat di kantor DPRD Surabaya, Jalan Yor Sudraso Kota Surabaya, Kepala TVRI Stasiun Jawa Timur Akbar Sahidi bersama dengan jajaran pimpinan manajemen TVRI Jawa Timur melakukan audiensi pada Rabu kemarin. Audiensi TVRI Jawa Timur diterima baik oleh Ketua DPRD Surabaya, Adi Sutarwiono, di ruang kerjanya. Dalam kesempatan ini, Kepala TVRI Stasiun Jawa Timur menyampaikan tugas utama LPP TVRI Jawa Timur sebagai media pemberitaan yang aktual dan informatif ke masyarakat yang harus diperluas dengan sinergitas bersama DPRD Kota Surabaya agar masyarakat memahami segala penyerapan aspirasi masyarakat oleh anggota Dewan bisa terrealisasikan secara optimal. Adi Sutarwiono juga menyampaikan bahwa peranan media begitu penting terutama TVRI yang menjadi induk dari media pemberitaan di tanah air sehingga kredibilitas penyiaran harus ditingkatkan dan bergerak maju bersama instansi pemerintahan. Tentu saya menyambut dengan baik sinergi antara TVRI dengan DPRD Kota Surabaya ini kan antar lembaga pemerintah, antar lembaga negara sehingga bisa saling bekerjasama untuk memperkuat tupoksi masing-masing. TVRI dan DPRD juga punya misi yang sama ini melayani kepentingan publik sehingga diceruk itulah kemudian kita bisa bekerjasama sesuai bidang yang dimiliki oleh DPRD dan juga oleh TVRI. Kami sangat berpentingan misalkan dari seluruh kegiatan-kegiatan kami di DPRD Kota Surabaya bisa dipublikasikan melalui TVRI Jawa Timur. Ini saya kira kalau bisa berlangsung secara kontinu tentu akan menjadi satu hal yang sangat positif di masyarakat. Dengan adanya audiensi ini, baik LPP TVRI Jawa Timur dan DPRD Kota Surabaya bisa semakin meningkatkan kualitasnya untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat Jawa Timur pada umumnya dan Surabaya terkhususnya. Dari Surabaya, Brian Syadewandri melaporkan. Mulai tanggal 17 Agustus 2021, TVRI akan memulai tahapan analog switch off di sebelas kota dan Batam dan akan dilanjutkan secara nasional pada 2 November 2022. Siaran TVRI sudah dapat ditonton melalui TV Digital. Terdiri dari 4 kanal digital. Kanal 1 TVRI Nasional, Kanal 2 TVRI Daerah, Kanal 3 Budaya, dan Kanal 4 Olharaga. Siaran TV Digital dapat dinikmati dari televisi yang telah dilengkapi perangkat digital atau dengan televisi lama menggunakan set-top box. Siaran TV Digital memberikan kualitas gambar yang bersih, suara jernih, dan beragam konten secara gratis. Yuk beralih ke digital. TV Digital bersih, jernih, canggih. Terima kasih ada masih bersama kami dan kita lanjutkan ke informasi berikutnya. Memperingati hari lahir Pancasila, Pangdam 5 Brawijaya, dan Wakau Polda, Jawa Timur melakukan siarah ke makam Bung Karno di Kota Blitar. Siaran nasional tersebut untuk menghormati perjuangan Bung Karno. Siaran dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat. Kegiatan ziarah nasional yang dilakukan oleh Pangdam 5 Brawijaya, Majen TNI, Suha Rianto, dan rombongan Polda, Jatim, diawali dengan upacara ziarah secara militer di depan makam Bung Karno di Kelurahan Bendogerit, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar. Ziarah di makam mantan Presiden Republik Indonesia pertama ini untuk menghormati perjuangan sang proklamator dan juga satu-satunya pencetus Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Ziarah kebangsaan ini juga dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat. Pangdam 5 Brawijaya, Mayor Jenderal TNI, Suha Rianto, mengatakan, ziarah ini sebagai wujud penghormatan kepada pahlawan nasional yang telah mencetuskan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila-sila pada Pancasila. Kami hadir ke makam Lokal Matur Republik Indonesia Insinyur Soekarno. Ini bertepakkan dengan hari Pancasila 1 Juni 2021. Tentu saja kami sebagai aparat pertahanan keamanan, sebagai generasi penerus TNI sangat sadar, sangat meyakini pengorbanan dan perjuangan Bapak Insinyur Soekarno di samping seorang proklamator Republik Indonesia juga telah menemukan atau menggali unsur-unsur nilai-nilai luhur dari negara kesatunya Republik Indonesia yaitu Pancasila. Usai melakukan ziarah ke makam Bung Karno, Pangdam 5 Berawijaya dan Rombongan langsung melanjutkan perjalanan ke Surabaya. Saudara, berbagai cara dilakukan petugas untuk mengajak masyarakat agar selalu menerapkan protokol kesehatan, khususnya memakai masker saat berkendara. Polisi dan relawan menggunakan baju garuda saat membagikan masker dan selain itu mereka juga mengingatkan pengendara untuk memperingati hari lahirnya Pancasila. Ada yang berbeda dengan petugas kepolisian sektor Puncu, Polres Kediri saat membagi-bagikan masker di Jalan Raya Gadungan Kejamatan Puncu, Kabupaten Kediri. Petugas menggandeng relawan yang memakai baju garuda. Hal ini dikarenakan masih dalam pandemi COVID-19 untuk mengimbau agar masyarakat lebih sadar dalam menerapkan protokol kesehatan guna menjaga penyebaran virus COVID-19. Selain itu, juga untuk memperingati hari lahirnya Pancasila yang diperingati setiap tanggal 1 Juni. Ironisnya, dengan adanya relawan yang menggunakan baju garuda masih banyak pengendara yang tidak mengetahui jika hari ini merupakan hari lahirnya Pancasila. Diharapkan dengan aksi petugas dan relawan yang membagi-bagikan masker dengan memakai baju garuda mampu meningkatkan kesadaran warga untuk selalu mengamalkan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam sila-sila pada Pancasila. Dan warga juga selalu menerapkan protokol kesehatan guna menekan penyebaran virus COVID-19. Kita beralih ke informasi olahraga. Saudara pemain asing asal Jepang, Taisei Marukawa, menjalani latihan perdana bersama para pemain persebaya pasca dinyatakan lolos tes medis. Usai tanda tangan kontrak selama satu musim, pemain dari negeri Sakura tersebut langsung mengikuti latihan di Glora 10 November Tambak Sari, Surabaya kemarin sore. Setelah lolos tes medis, pemain asing asal Jepang, Taisei Marukawa akhirnya resmi dikontrak persebaya Surabaya. Pemain asing berusia 24 tahun ini dikontrak selama satu musim kompetisi. Taisei Marukawa langsung menjalani latihan perdana bersama Randy Irwan dan kawan-kawan usai menada tangani kontrak. Taisei tampak mengikuti latihan fisik yang diberikan tim pelatih. Selain itu, dia juga bermain game bersama pemain tim berjuluk Bajul Irwan. Pelatih persebaya Surabaya, Aji Santoso mengatakan, kondisi fisik Taisei Marukawa cukup baik meski belum prima 100 persen. Sebelumnya, pemain asing dari negeri Sakura ini sudah menjalani tes medis. Ya, yang utama saya melihat kekuatan fisik pemainnya kedua tentunya saya tetap tekankan kepada seluruh pemain, main dengan cara persebaya, kalau bisa menang ya memang harus menang. Tapi walaupun memang tujuan utama saya masih melihat fisik. kenapa pemain kami kan juga masih belum lengkap. Belum ada, sebenarnya kurang ideal. Saya itu sebenarnya aku ingin dicoba dengan pemain yang sudah lengkap baru kita lihat nanti kekurangannya di mana apa yang harus saya tingkatkan, apa yang harus saya Tisei Marukawa menjadi pemain asing pertama yang resmi dikontrak persebaya Surabaya untuk musim kompetisi tahun ini. Diharapkan kehadiran Tisei bisa menambah kekuatan persebaya di kompetisi Liga 1 nanti yang izinnya sudah dikeluarkan Mabes Polri. Dari Surabaya, Mas Rul Fajrin melaporkan. Ya, saudara, berbagai peristiwa saat ini sering menjadi fenomena yang menyebar luas dengan cepat seiring dengan pesatnya perkembangan media sosial. Ya, dan berikut adalah beberapa peristiwa viral yang dihimpun redaksi dalam segmen viral hari ini. Kita buka di segmen viral hari ini dari Tuban, Jawa Timur. Pernikahan merupakan hal sakral di mana dipertemukannya sepasang kekasih untuk mengucap janji guna mengikat hubungan yang suci. Hal ini terjadi pada calon pengantin pria yang ingin melamar kekasihnya. Aksi ini terjadi di Desa Sidomulyo, Kecamatan Banjar, Ngowo, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur di mana calon pengantin pria ini viral di media sosial karena aksinya yang membawa banyak rombongan. Video yang berdurasi satu menit ini menampilkan iringan warga membawa seekor sapi di depan kemudian nampak warga yang mengikutinya dari belakang. Serta satu mobil pickup membawa satu perabotan rumah tangga dan tujuh mobil pickup lainnya mengangkut gabah. Video ini diunggah oleh akun Instagram at info underscore tuban dan sudah ditonton sebanyak 45 ribu kali. Aksi dari calon pria ini membuat banyak sekali komentar dari para warga net dan berikut ini salah satunya. Video ini diunggah oleh akun Instagram at info underscore tuban dan subhan. Ya kita beralih ke viral hari ini lainnya sodara. Video acara seserahan pernikahan di Nganjuk, Jawa Timur baru-baru ini viral di media sosial TikTok. Video tersebut bahkan sudah diputar sebanyak 258 ribu kali dan juga mendapat banyak komentar dari para netizen. Pengantin pria ini dijuluki Sultan Nganjuk oleh netizen karena membawa seserahan pernikahan yang tidak main-main. Dilansir dari at langgeng underscore wedding dalam acara sakral tersebut terlihat pengantin pria dengan jas rapi berwarna coklat menyerahkan tidak hanya satu melainkan empat ekor sapi yang terdiri dari dua ekor sapi bertubuh besar dan dua ekor anak sapi. Tak cukup hanya dengan memberikan sapi saja bahkan ada bermacam hasil bumi dan berbagai perabotan rumah tangga. Seluruh seserahan tersebut tersusun rapi di belasan motor peroda tiga yang kemudian langsung diberikan kepada mempelai wanita. Beli dari dua ekor sapi bertubuh besar dan dua ekor anak sapi. Bagi Anda memiliki untuk melaksanakan pernikahan. Ya, tak perlu jauh-jauh ke Indonesia Timur untuk menikmati olahan bubur sagu. Sebuah warung di Kabupaten Tuban menyediakan menu bubur sagu khas pedesaan. Manis dan gurinya jajanan berstektur lunak tersebut dapat disantap di tengah perkebunan sagu setempat sambil menikmati eksotisme alam sekitar. Deretan pohon sagu ini bukan berada di kawasan Indonesia Timur. Pemandangan ini dapat ditemukan di sepanjang aliran Sungai Tahulu, kecamatan Merak-Kurak Kabupaten Tuban. Eksotisme perkebunan sagu ini pun menjadi tujuan warga lokal untuk melepas penat saat akhir pekan. Selain menikmati keindahan alam dan kesejukan udara alam sekitar, pengunjung juga kerap berburu kuliner khas. Namun bukan makanan mewah dan mahal, melainkan berupa bubur sagu. Jajanan bertekstur lunak ini diolah secara tradisional dengan resep turun-temurun. Rasanya yang khas, manis dan gurih membuat bubur sagu banyak di buru warga. Terlebih, bubur dapat disantap langsung di tengah perkebunan sambil menikmati eksotisme alam sekitar. Selain kenyang, pengunjung dipastikan betah berlama-lama melepas penat. Proses pengolahan sagu dilakukan secara manual tanpa campuran bahan pengawet maupun pemanis buatan. Bahkan pembeli bisa menyaksikan secara langsung sebab warung berada di kawasan wisata kebun sagu pelang. Tak hanya warga sekitar, mayoritas pembeli merupakan wisatawan. Jika tertarik mencoba, warung sederhana ini berada di sentra perkebunan sagu yang berada di sekitar 7 km dari pusat kota. Untuk mencicipi seporsi bubur sagu, pengunjung hanya cukup membayar 5 ribu rupiah per mangkuk. Ya, Saudara dan Saudara, sebelum kami akhiri Jawa Timur hari ini, kami terus ingatkan kepada Anda untuk selalu menjaga kesehatan diri dan keluarga dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan air mengalir serta sabun, menjaga jarak aman Anda, mengurangi mobilitas, serta menghindari kerumunan. Dan selain itu juga kami terus menginformasikan bahwa program Jawa Timur hari ini kali ini telah pindah jam tayang pukul 16 waktu Indonesia Barat setiap hari. Selain itu juga Anda bisa memanfaatkan layanan Inline Jatim di akses www.inlinejatim.tvri.go.id Ya, dan selain itu seluruh berita tadi dapat Anda akses di kanal YouTube kami TVRI Jawa Timur. Akhirnya saya Firda Brilianti dan saya Briansy Tewantri mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat petang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!